Pemirsa Jasa Marga melakukan penetrasi terhadap pengguna jalan tol agar beralih menggunakan transaksi elektronik. Hal ini dilakukan dengan memberikan diskon 10% bagi para pengguna kartu elektronik. Pada 31 Oktober mendatang, Jasa Marga akan menghapus gerbang tol transaksi tunai di seluruh pintu tol di Indonesia. Karena hal tersebut, pihak Jasa Marga memberikan diskon 10% bagi para pengguna kartu elektronik untuk transaksi di dalam jalan tol. Para penjual kartu elektronik pun mengaku kartu dagangannya laris manis dibeli para pengguna jalan tol sejak adanya rencana. Diskon 10% ini diterapkan dengan dua sif. Sif pertama diberlakukan pada tanggal 28 Agustus hingga 3 September pada ruas tol Jakarta Bogor hingga Bandung. Kemudian sif kedua diberlakukan pada tanggal 4 sampai 10 September 2017 di ruas tol Semarang hingga Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!